Dibantu petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh dan Mahut Conservation Response Unit, warga berupaya menggiring gajah liar yang mendekat ke permukiman warga di Kabupaten Aceh Timur. Perlahan namun pasti, kawanan gajah ini mulai meninggalkan kawasan permukiman. Petugas di lapangan juga mengedukasi warga bagaimana menghalau gajah yang masuk ke permukiman. Pengusiran dilakukan menggunakan mercon. Beberapa kabupaten yang kerap didatangi gajah liar adalah Aceh Timur, Benar Meriah, Pidi, Aceh Besar, dan Aceh Jaya. Namun petugas masih kesulitan menghalau gajah di jalan lintas kabupaten antara Pidi dan Aceh Barat. Petugas pun bersiaga di lokasi untuk menjaga terjanginya konflik antara gajah dan manusia. Kita masih melakukan cara manual menggunakan petasan dan meriam karbit dan ternyata masih bisa cukup efektif di beberapa tempat. Jadi kayak di Benar Meriah, kemudian di Aceh Besar kemarin dan dilebu kembang itu bisa dilakukan dengan cara manual menggunakan petasan. Kalau bisa dengan petasan, saya pikir tidak perlu untuk menjaga gajah sinar. Dalam sepekan, petugas BKSDA Provinsi Aceh telah menerima banyak laporan terkait masuknya kawanan gajah ke permukiman warga. Selain merusak pertanian, gajah juga merusak sejumlah fasilitas umum. Diduga, maraknya perambahan lahan merusak habitat gajah dan membuat gajah sulit mendapatkan makanan. Imbasnya, mereka masuk ke permukiman warga untuk mencari makanan. Munadar Shamsuddin melaporkan untuk NET.